Halo, welcome to channel tutorial apa. Dalam video kali ini, aku memakai Adobe Premiere Pro CC 2017. Jangan khawatir jika kamu memiliki versi yang berbeda. Pada bagian dasarnya, semua itu sama. Hal pertama yang harus kamu perhatikan, yaitu ketika kamu membuka Adobe Premiere Pro, adalah Welcome Page. Yang dinamakan Welcome Page in New York. Ini semua. Dari sini, kamu bisa membuka project yang telah kamu edit. Ini contohnya. Dan untuk membuat project baru, kamu bisa mengklik New Project. Dan jika kamu masih pemula, aku saranin, kamu jangan mengubah settingan apapun di sini, kecuali Name and the Question. Name adalah nama untuk project kamu. Location adalah tempat kamu menyimpan project kamu. Nah, sekarang klik OK. Sekarang, aku akan membuat sequence baru di Adobe Premiere. File, New, Sequence. Nah, di sini kan banyak preset-presetnya ya. Karena aku memakai kamera di SLR, jadi aku pilih digital SLR. yang settingannya 1080p25. Oke, klik OK. Nah, jika kalian belum mengetahuinya, kalian bisa cek video kalian di VLC. dan jika kamu menggunakan CS berapapun, workspace-mu akan berbeda, tetapi jangan khawatir. Semua ini hanya beda posisi. Nah, kita bisa pilih di editing ya. Oke. Gimana sih cara import video yang benar? Nah, kita pilih, klik file. Cari import atau Ctrl-I. Nah, di sini, kamu tinggal cari video yang mau kamu edit. Misalnya gini kayak aku. Video. SC1 yang mau aku editkan. Tinggal klik open. Nah, udah masuk deh. Sekarang tinggal kita edit. Kita tarik ke timeline. Keep exiting settings. Jika kamu mau memakai yang udah kamu pilih tadi, sequence-nya, atau membuat sequence baru. Kalau membuat sequence baru, kalian bisa pilih. Change sequence settings. Oke. Aku pilih keep. Nah. Kalian tinggal mengedit videonya. Nanti di sini. Untuk cara yang kedua, kalian bisa mendrag atau mentarik paksa ya, guys. Tarik paksa video kamu ke Adobe Premiere-nya langsung. Nah. Aku cari videoku dulu yang tadi. File. File. video. Video. Nah. Aku pilih yang SC2 ya. Ini kita tarik, guys. Kita tarik. Nah. Ke dalam project di Adobe Premiere. Ini tinggal kita lepas ya. Kalau udah di sini, kita lepas. Lepas. Sudah masuk belum? Nah. Sudah masuk ya. SC2. Ini kalau mau kalian edit langsung, kalian bisa preview dulu. Ini kalian tarik. SC2. Oke. Sekian. Video tutorial kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, guys. Bye.